Terima kasih telah menonton! Satu ekor ayam sudah dipotong-potong ya, jadi dipotong agak kecil Kemudian kita bumbui ayamnya dengan lada dan garam Sisi satu lagi juga ya kita bumbui Terus ini ayamnya mau saya pansear dulu sebentar Biar warnanya agak kecoklatan Baru nanti kita angkat Terus kita masukkan bumbu-bumbunya dan kita masak lagi ayamnya Sama seperti yang sisi atasnya Kita bumbui dengan garam Dan lada Jadi wokpannya kita panaskan, kita beri minyak secukupnya Kalau sudah panas, ayamnya tinggal kita tambahkan ya pemirsa Jadi ini mau kita coklatkan dulu, tapi dia masih tetap setengah matang Jadi kalau sudah kecoklatan kita balik ya pemirsa ya Jadi yang satu sisi, kemudian yang sisi satu laginya Kita balik Nah Kita tunggu lagi sampai yang sisi bawahnya juga kecoklatan Sementara itu kita haluskan bumbunya ya Untuk bumbunya ini langsung saya blend aja semua biar mudah Yang pertama adalah bawang merah Bawang merah Bawang merah kurang lebih 10 butir bawang merah Tambahkan 5 siung bawang putih Kemiri kurang lebih 6 butir kemiri Lengkuas, jahe Ini juga biar mudah saya blend aja semua ya Lengkuasnya Dua ruas jari Dan juga jahe Jahenya juga sama ya Dua ruas jari Nah Kalau kita ngeblend sesuatu di blender, kita perlu sedikit liquid biar dihancur Oh sama cabai merah Nanti cabai merahnya ada yang mau saya iris Ada juga yang saya haluskan sekarang ya Mungkin sekarang kita tambahkan sekitar 4 buah cabai merah Sedikit saya potong biar dia mudah hancurnya Baru kita tambahkan santan Ini kita blend aja Bumbunya sudah halus Ayamnya sudah bisa kita angkat Jadi ayamnya sudah setengah mateng, luarnya sudah kecoklatan Tapi dia dalamnya sebetulnya masih mentah ya pemirsa Nanti kita masukkan lagi Tuh Dan minyak bekas ayam Ini kan dia masih banyak flavors dari ayamnya ya Ini minyaknya mau kita pakai lagi Untuk menumis bumbu Sekarang kita masukkan bumbunya Tumis Tumis sampai mulai kering ya Saya tambahkan juga 2 batang serai Serainya tinggal kita geprek Masuk Kemudian nanti kita tambahkan daun kunyit juga ya Cabai merahnya sebagian mau saya iris Tadi yang sebagian kita haluskan Ini yang sebagian cukup kita iris serong Ya kita tambahkan juga Cabai merah Daun salamnya 2 lembar Dan daun jeruk purut sekitar 4 atau 5 lembar ya Biar dia wangi Nah nanti untuk sayurnya Kita kasih kacang panjang ya Jadi selain rebung ada kacang panjang Untuk asemnya kita pakai asem kandis Ini dari buah kandis Buah kandis itu kalau dia masih freshnya Warnanya agak sedikit kuning keoranyian ya Kalau dia sudah dikeringkan Warnanya berubah hitam Ini asem kandisnya Cuman mau saya iris Terus kita tambahkan Rebung yang tadi sudah direbus dengan menggunakan air kelapa Jadi dia aromanya Bukan yang aroma rebung itu kan aromanya khas sekali ya pemirsa ya Now Doesn't have any smell Tinggal kita iris-iris Lebih kecil seperti ini Kita iris Bumbunya kita aduk Ini bumbunya sudah kering Kita tambahkan Santan Santannya tadi sebagian sudah saya pakai ya Ini 500 cc Santan sedang Kita tambahkan juga Kurang lebih 200 cc air Garamnya 1 sendok teh Sama sedikit lada Ya bumbunya diratakan Disini ada daun kunyit Daun kunyit mau saya pakai sebagian Ini daun kunyitnya mau saya iris-iris ya Kita tambahkan Dan jangan lupa tadi ayamnya kan masih setengah matang Nah sekarang baru kita matangkan ayamnya di bumbu Rebung juga bisa masuk sekarang Sama kacang panjang ya Jadi kacang panjangnya saya iris-iris Dan kita masukkan juga Kita aduk ya Ini udah matang ya pemirsa Lihat tuh Dia ayamnya udah matang Aromanya juga sudah harum Dan kuahnya udah lebih mengental dari yang tadi Bisa kita sajikan sekarang Kita taruh di mangkok ya pemirsa ya Nah Jadi ayamnya Rebung Terus sayurnya ada kacang panjangnya juga ya Last but not least Kita taburkan bawang goreng diatasnya Just like this Voila This is it Ayam dengan rebung kuah santan Atau Chauffeur Quinn Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax